Satuan Resresa Narkoba Polres Palopo berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba berinisial MG 21 tahun pada Rabu 3 Juni 2024 di Kelurahan Pontap, Kecamatan Warat Timur, Kota Palopo. Operasi penangkapan ini dilakukan melalui teknik undercover bayi oleh personel sat narkoba dengan menyamar sebagai pembeli dan melakukan transaksi tunai di lokasi tersebut. Setelah berhasil melakukan transaksi, petugas langsung mengemankan MG dan melakukan interogasi. Dari hasil interogasi, MG mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria berinisial PI. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu saset plastik bening yang diduga berisi sabu seberat 0,39 gram. MG mengaku membeli sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 secara tunai. Pes narkoba yang dipimpin langsung olehkan Pes narkoba Aibda Haji Taslim telah melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkotika atau jenis sabu di mana TKP-nya penangkapan dilakukan di wilayah Kelurahan Pontap, Kecamatan Warat Timur, Kota Palopo untuk pada hari Rabu tanggal 3 bulan 7, 2024. Ada pun terduga pelaku yaitu berinisial MG umur 21 tahun, warga Kelurahan Pontap, Pes narkotika timur, Kota Palopo. Ada pun barang bukti yang diamankan di tangan pelaku yang mana didapatkan satu saset plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berukuran berat kurang lebih 0,39 gram. Kemudian ada yang lain HP, ada juga HP yang kita sita, yang mana itu didapatkan di barang bukti tersebut diambil di sabu celana terduga pelaku. Terduga pelaku disangkakan Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 114 Ayat 1 Subsidar Pasal 127 Huruf A Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Putri Carlina menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!